Betul sekali, ini kita masih bicara mengenai apa yang terjadi antara KPK dan Polri dan orang-orang di belakangnya. KPK mengundang pelaksana tugas Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, untuk memberi informasi dan bukti kasus yang melibatkan Ketua KPK, Abraham Samad. KPK nantinya akan menggunakan keterangan ini sebagai pertimbangan untuk membentuk Komite Etik KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi menyayangkan sikap PLT Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, yang langsung mendatangi Komisi 3DPR Abu lalu. KPK mengundang Hasto untuk datang dan membawa langsung bukti serta informasi terkait kasus yang dituduhkan pada Ketua KPK, Abraham Samad. Dan apabila ada bukti-bukti yang firm, yang kemudian disimpulkan, ada pelanggaran etika atau ada pelanggaran yang lain, tentu kami sebagai lembaga akan melakukan tindakan yang diperlukan. Informasi tersebut akan menjadi rujukan bagi Komisi Anti Rasuah untuk membentuk Komite Etik. Tim ini nanti yang akan memeriksa Abraham Samad untuk membuktikan ada tidaknya pelanggaran etik maupun pelanggaran lainnya. Rabu lalu, Hasto Kristianto membeberkan bukti soal manuver politik Abraham Samad yang dituduhkannya dalam rapat pleno Komisi 3DPR. Hasto mengklaim bukti itu terkait dengan penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan.